Bersumpah Setia Untuk Hidup Menurut Hukum Tuhan Mehemiah 10, 28 dan 29 Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak dibait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penerbuk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaran Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta melakukan segala peraturan dan tetapannya. Kebangunan rohani yang dipimpin Ezra menghasilkan komitmen tegas untuk menaati kehendak Tuhan. Hal ini dinyatakan dalam pengabdian diri umat itu. Satu, untuk melayani Tuhan dalam kesetiaan kepada perintah-perintahnya. Dua, untuk memelihara diri mereka dari pencemaran dan memisahkan diri dari dunia. Dan tiga, untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan waktu dan harta milik mereka. Marilah kita bersumpah setia untuk hidup menurut hukum Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.